Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel mulia 92 official untuk konten kali ini kita akan modifikasi helm INK CL Mac solid black glossy menggunakan kaca irdium flat gold terus dibaluti di helm itu dimodif menggunakan shooting stiker Red Bull ini proses awal pemotongan atau modifikasi kacanya dulu kalau untuk INK CL Mac ini sebenarnya aftermarket kita pakai dari hander kita setting gimana itu memang dari sananya dari brand-brand kayak Norris hander dan Osby dia belum ngadain helm kaca helm maksudnya untuk INK CL Mac jadi ini sebenarnya khusus untuk R10 RC7 k2 reader nah tapi di sini kita custom kita modifikasi kacanya kita buat dimasukin ke INK CL Mac kita setting sendiri nanti hasilnya keren banget ini adalah proses awal proses awal kita setting pisor untuk di helm INK CL Mac tadi habis kita potong gerinda kali ini kita rapihin menggunakan alat juga nih proses kedua sih kalau kita bilangnya sebenarnya kalau INK CL Mac itu tadi kacanya meskipun yang variasi flat itu belum ada jadi gimana caranya kita ngakalin untuk helm lain masukin masuknya di R10 atau k2 reader gitu kayak teh gimana caranya supaya kaca ini bisa masuk di Hai INK CL Mac kalau enggak kayak ini kalau enggak kayak gini maksudnya enggak bisa Hai nih udah kita custom-in udah kita lubang kita gerinda udah kita bersihin serpihan debu dari kacanya tadi ini proses awalnya banget ya Bro untuk modifikasi helm ini sebenarnya butuh skill khusus dari kacanya kita setting sendiri nah kali ini ini ada stiker leopard tadi salah bukan Red Bull tapi leopard warna putih di depan saya udah ada stikernya dan kaca yang udah kita modifikasi tinggal kita pasangin stiker kita potong dulu beberapa bagian kita potong dulu yang kecil-kecil kayak gini sebenarnya ad kalau untuk masangin stiker untuk di helm ini enggak sembarangan pasang juga sih kalau kita sembarangan itu bisa keanginan terus nah stikernya tadi bisa rusak kita proses pengguntingan pemotongan nanti kita akan tempelin di helm INK sebenarnya kalau untuk helm INK CL Mac ini sebenarnya basicnya soy banget Oke baik ini kita udah mulai tempelin itu stickernya ini stiker leopard juara dunia tahun 2019 kemarin kayaknya nomor satu ini ciri khas MotoGP banget sih kalau ada yang juara dunia pasti helmnya itu kalau nggak goal itu di depannya itu ada nomor one nih kita proses pemasangan untuk videonya kita cepetin aja ya soalnya disini eh begitu panjang ribet banget sebenarnya kelamaan dari YouTube kita tempelin di bawah angka satu yang di atas ini stiker leopard natural leopard ini sebenarnya terkenalnya tim Moto3 dari MotoGP itu kelas Moto3 kita pilih-pilih yang udah stiker yang udah kita potong untuk di bagian belakang ini kita pakai eh animo bagi teman-teman yang pengen modifikasi helm ini sebenarnya untuk tempelin stikernya kita boleh ngambil untuk sampel dari helm yang ada udah jadi itu seperti helmnya mod juara dunia Moto3 atau MotoGP ini ada yang enggak ini enggak ngangkat kita pakai pakai cutter untuk unit yang di depan gua ini sel 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 maknya untuk warna itu black glossy kita pilih-pilih untuk bagian depan itu logo leopard Oh kita ngambilnya yang kecil aja kita tempelin kita ukur dulu sesuai dengan selisih jarak kalau udah pas tinggal kita tempel terus plastiknya kita angkat Oke di depannya belum bisa jadi kita kita katerin kalau ini soalnya buat pentelasi udaranya kalau enggak kita katerin kayak gini enggak bisa naik ke atas oke next selanjutnya kita pakai juga yang Oh kecil tadi bagian di atas logo YNK dibawah pentelasi udara ini udah kita pasangin tinggal kita copotin aja plastiknya untuk videonya kita percepat dikit ya soalnya di bagian pemasangan stiker ini sebenarnya begitu panjang rumit Hai kenapa kita begitu serius dalam modifikasi helm kayak gini soalnya memang kalau untuk modifikasi helm kayak gini masanya stiker kita sebenarnya enggak asal-asalan sih hasilnya juga kalau kita pekerja itu rapi jadi orang yang nerima itu tadi enggak kecewa kenapa dibilang nggak kecewa jadi mereka tuh anggapnya udah sesuai dengan harga sih kalau untuk harga yang 750 ribuan kayak gini udah paket komplit atau paket ganteng kayak gini jadi mereka tuh sesuai dengan bayarannya gitu jadi kita juga masangin stiker ini in kaca itu benar-benar dari mulai hati gitu enggak ngasal Oke untuk yang di bagian depan yang kumisnya kita kasihin juga kiri-kanan yang kiri sudah terpasang tinggal yang kanannya juga ini untuk mentalasi udaranya masih kena kita katerin dulu supaya dia bisa ini bisa ngangkat ke atas oke untuk teman-teman yang baru bergabung di channel kita itu mulia 92 official selamat datang mohon untuk support klik subscribe like dan komen di video kita supaya kita bisa semangat lagi bikin-bikin konten tutorial modifikasi helm kayak gini Oke lor kita lanjut lagi untuk pemasangan leopat di bagian bodi depan helmnya bagian ini adalah bagian terpenting juga sih kalau enggak pas nggak akur itu kelihatannya miring itu enggak enak banget ngelihatnya soalnya kalau untuk stiker yang kayak gini yang kita pakai ini ini kan Cutting Cutting stiker jadi pasti saat dia udah nempel dengan bodi helmnya nggak bisa dilepas lagi Kenapa soalnya dia Cutting itulah tadi kalau untuk catung stiker kayak gini pasti saat kita ngelepas dia rusak stikernya peng copot leopat natural sebelah kirinya udah terpasang saatnya kita masangin juga yang belakangan 80% posisi modifikasi helm ini udah hampir kelihatan sih ini kalau untuk di bagian sebelah sisi kiri itu leopat punya ini kita pasangin mesti harus bener-bener soalnya kalau miring dikit aja itu enggak enggak enak banget ngelihatnya jadi mesti harus hati-hati banget nah bagian yang atas ini sih yang jadi PR kalau yang bagian bawah tengah bagian onya ini sebenarnya gampang tapi bagian atasnya ini kalau enggak bener-bener hati-hati itu keanginan jadi kalau disaat keanginan itu stikernya tadi banyak kerjaan kita mesti harus cutter kalau kita masangnya stiker kayak gini enggak mesti harus kita tempel bikin secara langsung mesti harus kita potong Oke untuk bagian ini pemasangan visor itu kita menggunakan baut min satu aja enggak mesti harus dua kirikanan soalnya kalau untuk tipe INK CL Mac ini kan dia pakai Knop itu dia basicnya sebenarnya sama kayak soy jadi kalau untuk visornya kita pakai satu 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 baut aja sih baut min oke visornya baut visornya udah pasang sekarang ini pakai Knopnya dulu biar kelihatan bagus untuk ceteng stiker body udah selesai visor udah terpasang Knop kiri kanan udah udah terpasang sahaja kita tes naik turun eh udah pas 90% modifikasi helm CL Mac ini udah hampir selesai untuk proses akhir itu kita pakai stiker di bagian kaca ini posisi dari atas sampai ke belakang kelihatan yang keren banget Oke next kita pasangin stiker di bagian pisornya untuk stiker pisor depan itu kita pakai doa ibu sepanjang masa karena disaat kita berjalan doa dari orang tua itu mengingatkan kita tentang kebaikan supaya enggak berlaku ke berbuat maksiat gitu kalau di kita tahu doa ibu itu kan oke kita pasangin lagi untuk yang di bagian Knop ya beda kalau untuk selmec dia enggak kayak R10 jenka don't touch the pisor pisor ini sensitif Bro jangan sampai kita sentuh pakai jari atau bagian ene kalau enggak enggak itu dia gampang baret Hai meskipun kita lap itu mesti harus pakai kain atau enggak tisu Hai kalau kena sidik jari aja nggak bersihin sidik jari itu susah banget Hai mesti harus ada semprotan khusus kalau enggak kita pakai tisu terus semprotin pakai air stiker oke stikernya udah hampir mau selesai kita pasangin ini taham akhir pinlock sama bagian depan itu gopro selesai dari modifikasi helm ini kita testing nanti helmnya gimana kalau udah kita testing langsung kita pakai buat obdar Oke kita tes dulu helm yang udah kita modifikasi ini selmec solid black glossy menggunakan irdium gold kaca datar atau kaca flat dan dibaluti dengan stiker leopat leopat natural racing team wih dih keren banget nur oke untuk tutorial modifikasi helm ynkcl make ini mungkin hanya ini saja saya hiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh